3 Syarat Timnas Indonesia Lolos Piala Asia U23-2024 1. Menang Kemenangan atas Turkmenistan, akan memastikan langkah Indonesia Lolos ke Piala Asia U23-2024 di Qatar Baik Indonesia dan Turkmenistan saat ini sama-sama mengoleksi 3 poin usai mengalahkan Taiwan Tambahan 3 poin akan memastikan posisi Timnas Indonesia U23 sebagai juara grup K Kualifikasi Piala Asia U23-2024 dan Lolos otomatis keputaran final 2. Imbang Hasil imbang melawan Turkmenistan juga cukup bagi Indonesia Lolos otomatis ke Piala Asia U23-2024 Sebagai juara grup K pasalnya kemenangan 9-0 atas Taiwan membuat Timnas Indonesia U23 untuk sementara unggul selisih gol atas Turkmenistan Indonesia saat ini memiliki selisih gol plus 9, sementara Turkmenistan plus 4 Dengan demikian hasil imbang dengan skor berapapun cukup bagi Garuda Muda Lolos ke Piala Asia U23-2024 3. Kalah Kekalahan dari Turkmenistan tidak sepenuhnya mengubur harapan Timnas Indonesia Lolos untuk kali pertama keputaran final Piala Asia U23 Hal itu karena Indonesia masih bisa lolos melalui tiket tim runner-up terbaik Total ada 4 tiket tim runner-up terbaik yang diperebutkan Saat ini, Turkmenistan di grup K Iran, grup E, Kuwait, grup F, dan Malaysia di grup H Berada di posisi 4 teratas kelas men runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U23-2024 Terima kasih telah menonton!